Pedang keadilan seri 1 jilip 16. Majikan Han kuat menagih janji. Hah pedang usus ikan pekek Han Sikong begitu. Menyaksikan bentuk pedang pendek itu. Benar, kata kakek berambut putih itu sambil tertawa hambar, tampaknya saudara mengerti barang berharga. Kembali ia menebaskan pedangnya, borgol di tangan Han Sikong kontan hancur berkeping-keping. Sudah cukup lama mereka berdua mengenakan borgol di tangannya, kini begitu terlepas dari belenggu tak kuasa lagi mereka rentangkan tangannya berulang kali sambil menghembuskan napas lega. Mendadak Han Sikong teringat kembali dengan kejadian yang barusan berlangsung di mana sepasang manusia aneh dari Tian Lem mendesak Tian Hok Sang Jin agar memberi tahu jejak sepasang mustika itu sungguh tak disangka olehnya salah satu di antara dua mustika tersebut yakni pedang usus ikan bisa muncul di pondok kelihan Imlu ini. Ketika ia mencoba menengok ke arah Tian Hok Sang Jin, tampak pendeta itu sedang duduk serius sambil mengawasi pepohonan di luar ruangan, tampaknya ia sedang memikirkan sesuatu. Dalam pada itu kakek berambut putih itu sudah duduk kembali ke tempatnya semula, setelah membebaskan borgol di tangan kedua orang itu, kepada Han Guat katanya, nona pun ikut datang, sana, pergilah ke belakang menengok dia. Tiba-tiba Tian Hok Sang Jin menarik kembali pandangan matanya, kepada Han Sikong dan Lim Hon Kim katanya, silahkan duduk. Toh Tiang, apakah kau ada petunjuk tanya Lim Hon Kim cepat? Tian Hok Sang Jin menghela nafas panjang. A-a-a-ai, pondok kelihan Imlu tak pernah menerima tamu berlama-lama. Kini borgol di tangan kalian sudah diputuskan, apa yang menjadi harapan pun sudah terpenuhi. Aku rasa sudah saatnya bagi kalian untuk pergi meninggalkan tempat ini. Lim Hon Kim memandang kakek berambut putih itu sekejap, lalu ia melompat bangun dan serunya sambil menjura, kalau begitu aku mohon diri lebih dulu. Tanpa membuang waktu dia putar badan dan melangkah keluar, Han Sikong ikut bangkit berdiri sambil menyambung, nama besar Toh Tiang sudah puluhan tahun lamanya ku kagumi setelah perjumpaan hari ini ternyata hanya begini saja sikapmu. Meski ilmu silatmu terhitung. Nomor wahid, namun aku orang Shihon tak akan menghormati dirimu lagi. Selesai berkata dengan langkah lebar dia keluar dari rumah gubuk itu untuk menyusul Lim Hon Kim. Mendadak terdengar ujung baju terhembus angin berkumandang lewat, tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, temiata kakek berambut putih itu sudah melampaui Lim Hon Kim berdua dan kini menghadang jalan pergi mereka. Sejak masuk ke dalam ruang tamu itu Han Sikong telah memperhatikan orang ini, dia wajahnya amat asing dan belum pernah dijumpai sebelumnya, tapi kalau dilihat hubungannya yang begitu akrab dengan Tian Hock Sang Jin, semestinya kakek itu bukan manusia sembarangan maka ia mundur dua langkah dan menonton jalannya perubahan dengan sangat tenang, dalam pada itu Lim Hon Kim telah menegur dengan kening berkerut, Lo Chiam Poe, apa maksudmu menghadang jalan pergiku? Setelah diusir oleh Tian Hock Sang Jin dengan sikap dingin barusan, pemuda ini sudah merasa naik darah, apalagi menghadapi hadangan tersebut, amarahnya kontan makin meluap. Kakek berambut putih itu menghela nafas panjang, aaaai, selama ini aku selalu dibuat pusing kepala oleh penyakit yang diderita putri kesayanganku, akibatnya rambut yang hitam pun telah berubah memutih hanya dalam berapa tahun saja. Orang tua mencintai putra putrinya, itu sudah kodrat selalim Hon Kim Hambar. Berkilat sepasang metu kakek berambut putih itu. Dengan sinar metu yang tajam diawasinya anak muda itu tajam-tajam, kemudian katanya, putriku bisa bertahan belasan tahun lamanya dari gangguan penyakit itu, hal tersebut membuktikan bahwa penyakit yang dideritanya bukan penyakit yang mematikan. Oleh sebab itu aku harus berusaha dengan segenap kemampuan yang kumiliki untuk menyembuhkan penyakitnya itu, kejadian ini pula yang memaksa aku harus menyerempet bahaya dan tidak memperdulikan peraturan dunia persilatan. Lo Chiam Poe, sudah setengah harian kau berbicara, tapi maaf, aku belum mengerti maksudmu. Sekilas rasa malu dan menyesal melintas lewat di wajah kakek berambut putih itu, tapi hanya sekejap kemudian sudah tertutup oleh kemurungan yang mendalam ia mendongakan kepalanya memandang angkasa, lalu terusnya, asal aku dapat tahu kalau di suatu tempat ada obat atau care pengobatan yang mungkin bisa dipakai untuk mengobati penyakit putriku, manjur atau tidak aku selalu berusaha keras untuk mendapatkannya adanya. Tampaknya orang ini sesungguhnya merupakan seorang yang jujur, polos dan gagah, tapi ia terbelenggu oleh rasa cinta kasih terhadap putrinya sehingga tindak tanduknya harus berlawanan dengan isi hatinya oleh sebab itu setelah berbicara sampai di situ, ia menghala nafas panjang, sambungnya lagi dengan nada menyesali atau tegasnya saja, aku tak ingin melepaskan setiap kesempatan yang mungkin bisa menyelamatkan putriku dari belenggu penyakit. Oh oh oh, jadi maksud Lo Chiam Poe hendak menagi hobat jin som seribu tahun itu dari diriku? Benar, mungkin orang lain bisa menyuruhku menggunakan alasan karena aku sudah memetahkan borgol di tangan kalian maka sekarang menagih imbalannya, tapi andai kata tiada alasan apapun aku tetap akan merebut pil jin som seribu tahun itu dengan kekerasan. Saat ini walaupun pil jin som berusia seribu tahun itu tidak berada di tanganku namun aku mempunyai maksud untuk merebut kembali benda itu sekarang Lo Chiam Poe telah membantu aku mematahkan borgol tersebut, budi kebaikan ini tak akan kulupakan untuk selamanya, cuma, bukan berarti aku harus memenuhi permintaanmu dengan menghadiahkan pil mustika itu untukmu. Kau harus tahu anak muda, borgol yang membelenggu tanganmu itu terbuat dari baja yang bercampur emas. Kecuali pedang usus ikan miliku yang merupakan pedang mustika peninggalan zaman cuciu, tak ada senjata mustika lain di dunia ini yang mampu mematahkan borgol tersebut, jadi sebenarnya hutang budi yang ku lepaskan kepadamu terhitung sangat besar, sekarang aku ingin menuntut kau membalas budi itu dengan menyerahkan pil jin som berusia seribu tahun itu kepadaku. Lim Hon Kim berpaling memandang Hon Si Kong sekejap kemudian jawabnya lantang, Bila lociampoe menganggap ilmu silatmu mampu untuk merebutnya, silahkan saja merebut. Tapi aku pun ingin tegaskan bahwa aku tak pernah menyanggupi untuk menghadiahkan pil itu kepadamu. Jadi kalau begitu kau telah memutuskan untuk ikut memperebutkan pil itu, apa salahnya kalau aku ikut merebut kembali barang milikku yang dicuri orang? Berubah paras muka kakek berambut putih itu, serunya, akan ku paksa dirimu untuk menyanggupi. Kalau begitu terpaksa aku harus menyaksikan dulu sampai di mana kehebatan ilmu silat lociampoe, jawab Lim Hon Kim dingin. Tiba-tiba kakek berambut putih itu mendonggakan kepalanya tertawa terbahak-bahak. Hahaha! Apakah kau masih ingin bertarung melawanku? Gelak tertawa yang bernada mengejek ini kontan saja mengobarkan hawa amarah Lim Hon Kim, dengan penuh kegusaran bentaknya, kenapa tidak silahkan lociampoe memberi pengajaran. Kakek berambut putih itu mendesak maju ke muka, telapak tangannya diangkat siap melepaskan sebuah babatan, namun sebelum serangan itu dilepaskan, tiba-tiba terdengar suara teguran yang lemah tapi lembut berkumandang datangi ayah. Cepat-cepat kakek berambut putih itu menarik kembali serangannya sambil melompat mundur sejauh tiga langkah lebih dari posisi semula, ketika Lim Hon Kim berpaling, tampak olehnya seorang gadis berbaju serba putih dengan bersandar di bahu dua orang dayang berbaju hijau sedang melangkah mendekat. Kakek berambut putih itu segera menghela napas panjang, ujarnya, aaa inak, angin malam sangat dingin, mau apa kau lari keluar kesini? Nada suaranya penuh mengandung rasa kasih dan sayang yang amat kental, di bawah bimbingan dua orang dayang berbaju hijau, gadis itu pelahan-lahan berjalan. Melewati Lim Hon Kim menuju ke tempat di mana kakek berambut putih itu berdiri. Gadis ini benar-benar seorang nona yang patut dikasihani dalam sekilas pandang saja dapat diketahui bahwa nona ini menjadi lemah lantaran siksaan penyakit. Rambutnya yang panjang dibiarkan terurai di bahu dan diikat dengan selembar kain putih, wajahnya pucat pasti seperti mayat, sinar matanya agak memudar sedang bibirnya pucat kehijauan. Langkahnya amat lemah, seakan akah sama sekali tak bertenaga. Tergetar perasaan Lim Hon Kim menyaksikan keadaan gadis itu, tanpa terasa timbul perasaan kasihan yang mendalam, dia merasa nona yang lemah ini ibarat lentera yang hampir kehabisan minyak, tenaga sekecil apapun setiap saat bisa memadamkan bunga api kehidupannya. Dengan penuh kasih sayang kakek berambut putih itu membelai rambut gadis berbaju putih itu, lalu bisiknya lagi, nak, kembalilah ke dalam kamar kau tak akan tahan dengan hembusan angin gunung yang begini dingin. Tangannya kelihatan agak gemetar, sinar matanya pun tak berani ditujukan ke wajah Lim Hon Kim, tampaknya hati kecil orang ini diliputi perasaan takut yang amat sangat. Perlu diketahui, bila pada saat ini entah Lim Hon Kim atau Hon Si Kong melancarkan satu serangan saja, maka serangan tersebut sudah cukup dipakai untuk membunuh putrinya yang sangat lemah itu. Tentu saja kakek berambut putih itu cukup memahami keadaannya yang sangat berbahaya, ia lebih sadar lagi tindakan sendiri yang melanggar pekeraturan dunia persilatan ini bisa jadi akan memancing pembalasan dendam orang lain terhadap putrinya. Dengan keadaan seperti ini, tak heran kalau perasaan hati orang tua tersebut benar-benar takut, ngeri bercampur khawatir. Terdengar gadis berbaju putih itu berkata dengan lemah, Ayah tak perlu khawatir, hari ini aku merasa semangatku sedikit lebih baik, aku ingin menikmati keindahan alam. Kakek berambut putih itu menghela nafas panjang. Hari sudah gelap senja pun telah menyelimuti seluruh angkasa. Dalam suasana remang-remang begini bagaimana mungkin kau bisa menikmati keindahan alam cepatlah kembali ke kamarmu. Gadis berbaju putih itu hanya tersenyum, tubuhnya tetap berdiri di tempat semula. Mendadak Hon Si Kong berbisik, Saudara cilik, mari kita pergi. Tanpa membuang tempo, dengan langkah lebar dia berjalan meninggalkan tempat itu, Lim Hon Kim ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya dia mengikuti juga di belakang Hon Si Kong untuk segera berlalu dari sana. Memandang dua orang itu berlalu dari ruangan ingin sekali kakek berambut putih itu turun tangan untuk menghadang, tapi dia pun khawatir apabila ia terlalu memojokkan kedua orang itu, maka akibatnya mereka balas melukai putri kesayangannya. Dalam suasana begini, terpaksa ia harus menahan gejolak perasaan hatinya dengan membiarkan dua orang itu berlalu dari sana. Sepanjang jalan tidak menemukan hadangan apapun, dalam waktu singkat kedua orang itu sudah keluar dari tebing terjal itu. Waktu itu langit sudah mulai gelap beribu bintang bertaburan di udara, membiaskan cahaya yang amat redup. Tiba-tiba Hon Si Kong buka suara, katanya, Tianhok Sang Jin angkuh, tekebur dan tak pandai bergaulia tidak terhitung seorang manusia berhati mulia, aku rasa umat persilatan tidak perlu menaruh hormat kepadanya. Beda dengan kakek berambut putih itu, selalim Hon Kim. La masih belum kehilangan jiwa kesatrianya, sebab terhadap perbuatannya yang menrebut jelas ya. Menunjukkan perasaan malu dan menyesalnya yang mendalam, Hon Si Kong tertawa tergelak. Hahaha. Kalau tidak kau singgung, hampir saja aku melupakan persoalan ini. Kau tahu pedang mustika yang digunakan untuk mematahkan borgol di tangan kita tadi adalah pedang usus ikan, salah satu dari dua mustika Tianlem yang sedang dicari dua manusia aneh dari Tianlem, padahal tiga hari lagi mereka akan datang menyatroni kembali. Aku tak bisa membayangkan dengan care apa Tianhok Tuti yang akan memberikan pertanggungan jawabnya? Tanda petik. Tanpa terasa di benak Lim Hon Kim terbayang pula pada gadis berbaju putih itu, katanya setelah menghela nafas, gadis itu pun patut dikasihani, menderita penyakit aneh semenjak kecil, tak heran kalau orang tuanya amat sayang dan memperhatikannya. Kalau dilihat dari rambut si kakek yang jadi putih karena murung, bisa dibayangkan betapa beratnya siksaan dan penderitaan yang dialaminya selama belasan tahun terakhir ini. Yeaa, kasihan orang tua yang tidak beruntung macam ini. Kata Han Sikong sambil tertawa. Mendadak ia melonjak karena satu ingatan melintas di dalam benaknya, terusnya, saudara cilik, tiba-tiba saja aku teringat akan satu persoalan. Tindak tanduknya yang sangat mendadak dan di luar dugaan ini sempat membuat Lim Hon Kim tertegun, tanyanya kemudian dengan kening berkerut, soal apa? Usiamu masih muda, terjun ke dalam dunia persilatan pun belum terlalu lama, tentunya kau belum pernah mendengar tentang riwayat gadis naga berbaju hitam bukan? Eh, aku memang belum pernah mendengar entah sejak kapan pedang usus ikan dan tameng. Naga langit terjatuh di wilayah Tianlem sehingga disebut dua mustika dari Tianlem, tapi soal kedua mustika itu kau sudah mengetahui bukan? Yeaa, belum lama ku dengar. Sebetulnya gadis naga berbaju hitam yang membawa kedua pusaka dari Tianlem itu masuk ke daratan Tionggoan, dengan mengandalkan kehebatan dua mustika itu, secara beruntun dia mengalahkan banyak sekali jago silat dari utara maupun selatan sungai besar hingga namanya menjadi amat termashur. Tapi dengan semakin mashurnya nama gadis naga berbaju hitam, orang yang mengincar dan ingin mendapatkan kedua mustika itu pun makin bertambah. Tanda petik. Tanpa terasa Lim Hon Kim teringat kembali pengalaman pahit yang menimpa dirinya. Gara-gara, membawa pil mustika ia mendapat banyak pengalaman pahit yang harus dialaminya, tak kuasa lagi ia menggumam sambil menghela nafas panjang, bukan saja benda mustikanya, tapi salah mereka yang rakus dan ingin memperolehnya. Han Sikong tertawa terbahak-bahak, hahaha, makin besar pohon itu makin banyak angin yang menerpanya, makin termashur orang itu makin banyak pula gangguan yang mesti dihadapi. Tapi, berapa banyak orang yang mampu meninggalkan segala status dan kedudukan untuk hidup sebagai rakyat biasa? Dengan mengandalkan kehebatan mustika-mustika itulah gadis naga berbaju hitam malang melintang dalam dunia persilatan tanpa tandingan siapa tahu di saat namanya sedang pada puncaknya, tiba-tiba ia lenyap tak berbekas. Bisa dibayangkan betapa gemparnya dunia persilatan lantaran peristiwa itu, namun jejak gadis naga berbaju hitam itu ibarat batu yang tenggelam di dasar samudera, tiada sedikitpun titik terang yang didapat, otomatis kedua mustika dari Tianlem pun turut lenyap tak berbekas mengikuti hilangnya gadis itu. Ia berhenti sejenak untuk tertawa tergelak kemudian terusnya, Oyea, aku lupa mengatakan satu hal kepadamu, kau tahu gadis naga berbaju hitam adalah seorang perempuan yang berwajah amat cantik. Dengan agak tertegun Lim Hong Kim berpikir sejenak berapa saat kemudian ia baru bertanya, jadi orang persilatan tidak tahu kalau gadis naga berbaju hitam bertanding pedang dengan Tianho Kto Tiang. Yeaa, tak ada yang tahu. Dunia persilatan hanya tahu kalau Tianho Kto Tiang berhasil menaklukan jago pedang berbaju perlente itu, namun tiada seorang pun yang tahu kalau gadis naga berbaju hitam ternyata bertarung juga dengan Tianho Kto Tiang. Seandainya dua manusia aneh dari Tianlem tidak bertanya sendiri kepada Tianho Kto Tiang, mungkin aku pun tidak mengetahui persoalan ini. Lim Hong Kim mendongakan kepalanya sambil menghembuskan napas panjang, sementara mulutnya tetap membungkam. Han Sikong ikut menghela napas, sambungnya, bila ditinjau dari berbagai peristiwa yang telah berlangsung, aku mulai curiga dengan sikap pondok Lian Im Lu yang menolak dikunjungi tamu serta tidak mengadakan hubungan dengan umat persilatan. Rasa-rasanya hal ini bukan lantaran ia suka menyendiri. Yeaa, aku pun berpendapat demikian, Lim Hong Kim membenarkan aku pun dapat merasakan bahwa di balik rumah-rumah gubuk yang tersebar di puncak bukit itu tersimpan suatu rahasia yang maha besar. Kini pedang usus ikan telah muncul di pondok Lian Im Lu, aku pikir tameng naga langit pun pasti sudah terjatuh pula ke tangan kakek berambut putih itu, bahkan bisa jadi gadis naga berbaju hitam yang telah lenyap cukup lama pun mungkin. Tanda petik, mendadak ia menghentikan pembicaraannya sambil memandang langit man gelap dia menghembuskan napas panjang. Dengan kedudukan serta nama besar Tian Hok Tot yang dalam dunia persilatan, ia tak berani sembarangan bicara dan menuduh sebelum berhasil memperoleh bukti yang jelas. Agaknya Lim Hong Kim sudah mengetahui maksud hati Han Si Kong, sambil menghela napas dan menggelengkan kepalanya ia berkata, walaupun di dalam rumah gubuk itu tersimpan sesuatu rahasia, tapi sudah pasti bukan gadis naga berbaju hitam, sekalipun sikap Tian Hok Tot yang agak angkuh dan tak kabur, namun ia belum berani melakukan perbuatan maksiat semacam itu. Ah ah ah, kau jangan terlalu percaya dengan raut wajah seseorang, kata Han Si Kong sambil tertawa, ketahuilah orang yang berkelana dalam dunia persilatan kebanyakan adalah manusia berwajah jujur tapi berhati kejam. Aku pikir jika Tian Hok Tot yang tidak mempunyai maksud lain, dia pastilah seorang manusia berhati laknat. Mendadak ia sadar kalau tuduhan itu kelewat gegabah, maka buru-buru ia tutup mulut lociampo'e. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia yang tergopoh-gopoh berkumandang datang memotong pembicaraan Lim Hon Kim yang belum selesai. Waktu itu mereka berdua sudah turun dari tebing terjal dan mendekati rumah gubuk yang menghadang di tengah jalan itu. Suara langkah manusia yang berkumandang datang itu berat sekali namun amat cepat dalam sekejap metu, telah tiba di hadapan mereka berdua. Ketika Lim Hon Kim mengalihkan perhatiannya ke arah suara tersebut, maka tampaklah dua orang daya yang berkaki besar dengan menggotong sebuah tandu berwarna hitam sedang berjalan menuju ke arahnya dengan terburu-buru. Dalam jalanan setapak yang begitu sempit, Lim Hon Kim harus menyingkir ke samping untuk memberi jalan lewat buat tandu itu sebaliknya Han Si Kong mengerutkan dahinya sambil mendengus dingin. Bukan saja ia tak mau menyingkir, sebaliknya malah menghadang persis di tengah jalan. Meskipun dua orang daya yang itu berkaki besar dan berperawakan tinggi besar dan kuat, ternyata gerak gerik. Tubuhnya amat lincah dan cepat, selain itu metenya juga besar, alisnya tebal, kulit badannya hitam pekat, andai kata tidak mengenakan pakaian wanita, mungkin orang akan sulit untuk membedakan jenis kelamin mereka. Tandu berwarna hitam itu mempunyai dirai berwarna hitam juga, hal ini membuat orang luar susah untuk melihat jelas wajah orang yang berada dalam tandu itu. Tapi kalau dilihat dua orang daya yang besar itu menempuh perjalanan begitu cepat sampai sekujur badannya basah oleh peluh, jelas mereka sedang mempunyai urusan penting. Dengan berdiri di tengah jalan, Han Sikong persis menghadang jalan lewat tandu hitam itu, sehingga dua orang daya yang berkaki besar itu terpaksa harus berhenti berlari. Dengan penuh hamarah daya yang berkaki besar yang ada di depan segera menghardik, Hei, sudah buta matamu? Siapa bilang jawab Han Sikong setengah mengejek mataku masih sanggup melihat pemandangan yang ada beberapa li di sekeliling sini, juga dapat membedakan mana intan mana permata, malam amat sempurna. Kalau matamu belum buta, kenapa tidak cepat menyingkir dari hadapan kami? Aku memang sengaja untuk menghadang. Kau sengaja menghadang, kau berniat mencari gara-gara dengan kami seru daya yang berkaki besar itu setelah tertegun sejenak. Tampaknya Han Sikong sudah mempunyai rencana yang matang, dengan ketusia balik bertanya, kalian menyusup kemari secara sembarangan, tahukah kamu tempat apakah ini? Dayang berkaki besar itu memperhatikan Han Sikong sekejap lalu jawabnya, tentu saja pondok kalian Imlu. Kami datang untuk mencari Tian Hock Sang Jin. Selama Han Sikong berbicara dengan dua orang dayang berkaki besar itu, sesungguhnya sorot matanya yang tajam selalu mengamati tokoh yang berada di balik tandu hitam itu, tapi sayang tirai di depan tandu amat tebal sehingga sulit baginya untuk melihat secara jelas, maka dengan suara keras serunya, HMMM, kalian anggap berhak untuk berjumpa dengan Tian Hock Totiang. Jawaban tersebut kontan saja membuat si Dayang tertegun, untuk sejenak ia tak tahu apa yang mesti dijawab sehingga untuk beberapa saat lamanya mereka hanya berdiri mematung. Orang yang berada di dalam tandu itu benar-benar tahan uji ia sama sekali tidak menggubris ataupun memberikan tanggapannya pada keributan yang tengah berlangsung. Padahal tujuan Hon Sikong yang terutama adalah memancing kegusaran orang yang ada dalam tandu itu sehingga ia bisa menggunakan kesempatan itu untuk mengetahui siapa gerangan dirinya siapa sangka orang yang berada dalam tandu itu sama sekali tidak memberi tanggapan. Agaknya Lim Hon Kim sudah dapat menduga maksud tujuan Hon Sikong, selain itu dia sendiri pun diliputi perasaan ingin tahu dan ingin melihat siapakah orang yang berada dalam tandu, oleh sebab itu tetap berdiam diri tanpa niat mencegah. Dayang berkaki besar itu meski memiliki tubuh yang kekar dan kuat namun reaksinya tidak terlalu cepat dan otaknya tidak pintar, setelah termenung sampai lama sekali baru ia menghardik dengan penuh amarah, kau jangan bicara sembarangan, bukan kali ini saja kami datang ke pondok Lian Im Lu. Hahaha. Pagi dan sore saja berbeda keadaan, apalagi bukan pada hari yang sama. Belakangan ini Tian Hok Toti yang sudah tidak menerima tamu lagi. Agaknya Dayang berkaki besar itu sudah tak sanggup menyelesaikan keadaan itu, sambil berpaling tanyanya kemudian, Nyonya, katanya Tian Hok Toti yang sudah tidak menerima tamu. Apakah kita perlu melanjutkan perjalanan naik ke atas? Terjang saja dari balik tandu berkumandang suara jawaban seorang wanita. Dayang berkaki besar itu mengiakan, sambil melotot ke arahan si kong bentaknya, minggir kamu. Dengan suatu gerakan yang amat cepat ia lancarkan sebuah tendangan maut ke depan. Tendangan itu meluncur ke muka dengan menimbulkan desingan angin tajam, jelas kekuatan yang disertakan dalam serangan tersebut kuatnya bukan alang kepalang. Han si kong kuatir terjangan itu berhasil melewati hadangannya, ia tak berani menyingkir sambil menyambut datangnya ancaman tersebut dengan sebuah babatan maut, teriaknya, bagus sekali, ingin berkelahi tampaknya. Dalam posisi memikul tandu pada bahunya, gerak-gerik dayang berkaki besar itu jadi tidak terlalu lincah. Ia tak sanggup membendung datangnya ancaman tersebut. Dalam keadaan begini, terpaksa ia mundur dua langkah untuk menghindari ancaman lawan, setelah itu sambil menurunkan tandunya ke tanah, ia membentak keras. Dan menerjang maju ke muka, sebuah pukulan keras segera dilontarkannya. Dengan perawakan tubuhnya yang tinggi besar, begitu terlibat dalam pertarungan, maka gerak-geriknya terlihat persis seorang lelaki, pukulan maupun tendangan yang dilancarkan semuanya menggunakan aliran keras yang bertenaga kuat. Setelah menerima sebuah pukulan dan sebuah tendangannya, Han Sikong mulai sadar bahwa lawannya tak boleh dipandang enteng. Tenaga dalamnya segera dihimpun ke dalam telapak tangan dan menyambut datangnya terjangan itu dengan keras melawan keras. Belah aam. Begitu dua gulung tenaga pukulan itu saling mementur satu sama lainnya, terjadilah ledakan keras yang memekikan telinga. Akibat dari bentrokan ini, walaupun si daya yang berkaki besar itu berhasil digetarkan oleh serangan Han Sikong hingga mundur dua langkah, sebaliknya Han Sikong sendiri pun merasakan tubuhnya bergoncang keras, dengan perasaan amat kaget pikirnya, hebat amat tenaga pukulan perempuan ini. Tanda petik. Dayang berkaki besar itu betul-betul pemberani dan bernyali besar, setelah tertegun sejenaklah kembali menerjang ke depan. Kaki dan tangannya digunakan. Bersama untuk melancarkan serangkaian serangan gencar. Jangan dilihat perempuan itu kasar dan bertubuh kekar, ternyata gerak serangannya sangat beraturan dan memiliki perubahan yang amat banyak. Di tengah kegarangan serangannya, tidak hilang ketelitian dan kelembutan. Mimpi pun Han Sikong tidak menyangka bahwa daya yang berkaki besar yang tampaknya kasar dan bodoh itu ternyata seorang jagoan yang amat tangguh, dalam keadaan begini terpaksa ia harus menghadapinya dengan sepenuh tenaga. Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah saling menyerang sebanyak 30 gebrakan lebih, bukan saja tanda-tanda kalah tidak tampak, bahkan keteter pun tidak. Han Sikong betul-betul panik bercampur penasaran hawa murninya segera disalurkan makin hebat, serangan-serangan yang dilancarkan juga makin lama makin berat dan hebat. Belasan gebrakan kemudian daya yang berkaki besar itu mulai keteter. Agaknya ia sadar bahwa kepandainya belum cukup untuk mengungguli lawan, teriaknya keras-keras, Adik, cepat maju, aku sudah tak sanggupi. Dayang berkaki besar yang berada di belakang menghiakan dengan cepat ia menerjang ke depan dan melepaskan sebuah pukulan dasyat dari sisi samping musuh. Han Sikong segera keluarkan jurus memetik lima senar harpa untuk membendung datangnya ancaman tersebut. Menggunakan kesempatan inilah si dayang yang menyerang duluan tadi cepat-cepat mundur dari arena dan berdiri terengah-engah. Dua orang dayang ini bukan cuma dandanannya saja yang sama, perawakan maupun bentuk badannya hampir sama, bahkan aliran silat yang dipergunakan juga tak. Berbeda, sama-sama main keras dan sama-sama ganasnya. Han Sikong segera mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk melancarkan serangkaian serangan berantai dalam waktu singkat ia sudah melepaskan delapan pukulan dan sepuluh tendangan. Betul juga, dayang berkaki besar itu mulai terdesak hebat dan mundur berulang K-1i. Pada saat yang amat kritis inilah, mendadak dari balik tandu berkumandang suara bentakan nyaring, tahan. Dayang berkaki besar itu mengiakan dan segera melompat mundur dari arena, kemudian dengan sekali lompatan mereka melayang balik ke tepi tandu. Han Sikong tidak berusaha untuk mengejar. Hanya sorot matanya dialihkan ke arah tandu itu sementara diam-diam ia bersiap-siaga menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Terdengar suara perempuan dalam tandu itu berkumandang lagi, Siapa kau? Seorang lelaki sejati tak akan berganti nama, Aku Han Sikong. Kembali perempuan dalam tandu itu tertawa dingin, HMMM, Antara kita berdua tiada ikatan dendam ataupun sakit hati, Kenapa kau menghalangi perjalananku? Dalam hatiku sedang diliputi suatu kecurigaan yang tak terjawab, Aku ingin menyaksikan wajah nyonya. HMMM, Menghadang perjalanan orang tanpa sebab yang jelas, Kau tak berbeda dengan kaum perampok hati-hati. Menyusul selesainya perkataan itu, Tidak tampak tirai tandu itu berdesir, Tau-tau saja sekilas cahaya putih telah meluncur ke depan dengan luar biasa. Han Sikong sudah berpengalaman dalam menghadapi pertempuran pengetahuannya pun sangat luas. Begitu melihat cahaya putih meluncur tiba, Sepasang telapak tangannya segera disilangkan di depan dada siap menghadapi segala kemungkinan. Tatkala cahaya putih itu sudah hampir mendekati tubuhnya, Han Sikong baru menolak sepasang telapak tangannya ke depan untuk melepaskan sebuah pukulan dasyat. Dari kemampuan silat yang dimiliki dua orang daya yang berkaki besar itu, Ia sudah menduga bahwa ilmu silat yang dimiliki perempuan dalam tandu itu pasti luar biasa hebatnya. Tak heran kalau dalam serangannya kali ini dia sertakan segenap tenaga dalam yang dimilikinya. Segulung tenaga pukulan yang mahadasyat segera menggulung keluar dari balik telapak tangannya, Meluncur ke muka dan menyongsong datangnya cahaya putih yang sedang meluncur tiba itu. Terhadang oleh tenaga pukulan yang dilancarkan Han Sikong itu, Cahaya putih tersebut mendadak terhenti hawa pedangnya menyurut dan tahu-tahu muncullah seorang perempuan berbaju hitam yang memakai cadar hitam di wajahnya. Walaupun Han Sikong berhasil membendung datangnya sergapan orang itu, Namun ia sadar di hati kecilnya bahwa penghadangan tersebut bisa berhasil lantaran dia telah menggunakan segenap tenaga dalam yang dimilikinya. Kenyataannya biarpun serangan tersebut berhasil terbendung, namun perempuan itu masih tetap bisa berdiri tenang, Kejadian ini kontan saja membuat hatinya bergetar keras, untung pengalamannya cukup matang, biar kaget tindak tanduknya tak sampai kalut, tidak menanti sampai perempuan berbaju hitam itu buka suara, Ia telah menegur lebih dulu, jika kulihat dari dandananmu, kau tentu si gadis naga berbaju hitam, bukan begitu? Perempuan berbaju hitam itu merasa tubuhnya agak bergetar keras, pelan-pelan dia turunkan kembali pedangnya ke bawah, Setelah itu baru bertanya pelan, ada urusan apa kau menghalangi Kuhan Sikong tertawa terbahak-bahak. Hahaha kakak perempuanmu si nenek naga, berambut putih sudah puluhan tahun lamanya mencari jejakmu, bahkan barusan dia masih datang ke pondok kelihan Imlu. Tanda petik, sungguhkah perkataanmu itu tidak sampai Han Sikong menyelesaikan perkataannya, perempuan berbaju hitam itu telah menukas dengan perasaan cemas. Selama hidup aku tak pernah berbohong. Terima kasih atas petunjukmu, kata perempuan berbaju hitam itu kemudian sambil mengulapkan tangannya, ia lalu membalikan badan dan menuju ke tandunya. Tunggu sebentar, nyonya. Han Tai Hiap masih ada urusan apa lagi, cepat katakan, suara perempuan itu berkumandang dari balik tandu. Menurut pandanganku, tujuan kakak perempuan mencari kau adalah untuk mendapatkan dua mustika dari Tianlem. Aku sudah tahu. Aku ingin mencari tahu nama seseorang siapa. Di atas pondok kelihan Imlu ada seorang kakek berambut putih yang punya alis mati seperti mata pedang, boleh aku tahu siapakah orang itu? Perempuan berbaju hitam itu termenung sampai lama sekali, kemudian balik bertanya, untuk apa kau menanyakan orang itu? Dan dari mana kau bisa yakin kalau aku pasti tahu? Karena dia memegang pedang usus ikan, satu di antara dua mustika Tianlem, maka aku yakin dia pasti kenal dengan dirimu. Aku menanyakan soal dia bukan lantaran ada urusan penting, aku cuma kagum dengan ilmu silatnya. Oh oh, dia adalah suamiku, jawab perempuan itu kemudian setelah itu ia mengetuk tandunya memberi. Tanda, dua orang daya yang berkaki besar itu segera mengangkat kembali tandunya dan meneruskan perjalanan menelusuri jalan setapak. Nyonya, bersediakah kau memberitahu nama suamimu teriakan si kong keras-keras? Namun tandu itu sudah berlalu secepat hembusan angin, dalam waktu singkat bayangannya telah lenyap di balik tikungan. Melihat tandu itu sudah menjauh, dengan kening berkerutulim hon kim baru berbisik, mari kita pergi. A-a-a-ai, tak kusangka gadis naga berbaju hitam ternyata benar-benar masih hidup di dunia ini, gumam hon si kong. Lo ciam poe, kita sudah liusir orang dari puncak bukit itu, kejadian ini memang bukan suatu kejadian penting, tapi kita sudah kehilangan muka, buat apa kau masih mencampuri urusan orang lain hon si kong segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha saudara cilik, bukan aku si tua hendak. Mengajari dirimu, kau masih perlu belajar selama dua tahun dariku untuk turut terjun dalam sandiwara dunia persilatan ini. Biarpun setiap orang bisa memerankan sandiwara yang berbeda, namun intinya sama saja. Lim hon kim tertawa hambar, aku benar-benar tak paham, apa sesungguhnya hubungan kita dengan gadis naga berbaju hitam? Sebelum naik ke pondok klian Imlu, aku selalu menganggap Tianhok Sangjin sebagai seorang pendeta yang suka hidup mengasingkan diri dan tidak senang mencampuri urusan dunia persilatan, tapi sekarang, pandanganku terhadapnya sudah berubah sama sekali. Pondok klian Imlu itu bukan saja sekedar tempat pertapaan yang sepi dan terpencil sebaliknya justru merupakan sebuah pusat komando dari suatu organisasi rahasia. Tianhok Sangjin bisa memencilkan diri dan tidak mau berhubungan dengan umat persilatan karena ia ingin menghindari pengawasan orang lain atas dirinya. Kejadian ini benar-benar sebuah rahasia besar dari dunia persilatan selama puluhan tahun belakangan ini jika rahasia ini sampai terungkap bukan saja dapat menggemparkan dunia persilatan bahkan bisa pula menjadi sangat terkenal jago-jago di kolong langit baik dari golongan hitam maupun putih akan menghadapi kita dengan pandangan berbeda. Jadi menurut pendapat Locian Pue, pondok klian Imlu sebuah tempat yang digunakan untuk menghimpun kekuatan besar serta membentuk suatu organisasi rahasia. Hal Sikong termenung sampai lama sekali, kemudian baru ujarnya, sulit bagiku untuk sampai menyimpulkan persoalan ini, tapi dalam hatiku memang tersimpan banyak pertanyaan yang mencurigakan hatiku. Kulihat Tianhok Sangjin amat lihai dan berotak panjang, segala tindak tanduk serta perbuatannya susah dibandingkan dengan orang awam. Setelah angkat wajahnya sambil menghembuskan napas panjang, sambungnya lebih jauh, seperti juga perkumpulan Honsikong yang selama ini hanya bergerak di wilayah Imciu dan Kuiciu, Siapa yang nyana bila mereka telah mendirikan pula cabangnya di wilayah Kanglam serta diam-diam menghimpun banyak jago utama dari wilayah Kanglam Siapa pula yang menduga di perkampungan Laksentong yang tidak ternama ternyata berdiam seorang tokoh persilatan yang berilmu tinggi? Siapa pula yang mengira si gadis naga berbaju hitam yang sudah lenyap peluhan tahun, ternyata punya hubungan dengan Tianhok Sangjin, dan dua mustika dari Tianlem yang diimpikan setiap umat persilatan ternyata muncul di pondok kelihan Imlu, padahal setiap peristiwa itu saja sudah cukup menggemparkan dunia persilatan, tapi kenyataannya tidak diketahui siapapun dalam dunia persilatan, aaaai. Meskipun aku merasa banyak persoalan yang mencurigakan dan tidak terjawab, namun tak berhasil kutemui sebab-sebab serta alasan dibalik semua itu. Bagaimana selalim Hon Kim? Apakah kau merasa semua peristiwa ini saling bertahan dan berhubungan satu sama lainnya? Aku hanya berpendapat demikian, tapi tidak berhasil menghubungkan peristiwa yang satu dengan kejadian yang lain. Kemudian setelah berhenti sebentar, lanjutnya, berbicara menurut pengalamanku berkelana dalam dunia persilatan selama puluhan tahun, aku yakin dalam satu dua hari mendatang, di pondok kelihan Imlu pasti akan terjadi suatu peristiwa yang sangat mengejutkan hati. Mungkin saja perubahan besar itu sudah mulai berlangsung sekarang, bila kau tak percaya, mari kita cari suatu tempat yang tersembunyi untuk menyembunyikan diri dan diam dua menyaksikan perkembangan di tempat ini. Agaknya Lim Hon Kim mulai tertarik dengan tawaran Hon Sikong itu, setelah termenung berpikir sebentar sahutnya, baiklah, aku akan menuruti perintah Locian Pue. Hon Sikong mengalihkan sinar matanya mengawasi sekeliling tempat ini, sambil menuding ke arah sebatang pohon syong besar yang tumbuh di sebelah selatan dekat. Dengan dinding tebing, katanya, pohon syong itu sangat rimbun dan besar, lagi pula strategis letaknya, dengan bersembunyi di sana kita dapat mengawasi keadaan di sekeliling tempat ini dengan sangat jelas. Dua orang itu segera lari menuju ke pohon syong itu dan menyembunyikan diri di balik dedaunan yang rimbun, menggunakan kesempatan itu mereka pejamkan mati sambil mengatur pernafasan. Waktu itu hari sudah mulai gelap. Rembulan mulai muncul di langit timur dan tertutup oleh awan yang tebal, cahaya bintang berkelap-kelip membuat suasana amat redup, ditambah hembusan angin malam yang dingin, membuat keadaan di bukit itu amat gelap dan suram. Dari balik rumah gubuk yang dibangun di tengah tikungan jalan setapak itu tiba-tiba terbentik sekilas cahaya lentera. Biarpun tempat persembunyian kedua orang itu dengan rumah gubuk tersebut berjarak cukup jauh, namun di tengah kegelapan malam dan di bawah cahaya lentera lamat-lamat mereka masih dapat mengikuti keadaan di dalam rumah gubuk itu dengan jelas. Setengah berbisik Hansi Kong berkata, Saudara Cilik, tampaknya pandangan aku si kakak tua tidak salah, coba bayangkan rumah gubuk itu merupakan jalan penting untuk menuju ke pondok Kelian Imlu. Menurut aturan, semestinya mereka sembunyikan dan rahasiakan tempat ini seketat mungkin, kenapa saat ini mereka justru pasang lampu di tengah kegelapan malam jelas ada maksud-maksud tertentu. Ahm Lim Hon Ki manggut-manggut. Dugaan Lo Cian Cue memang sangat tepat. Dengan mengerahkan segenap ketajaman matanya dia awasi rumah gubuk itu lekat-lekat. Betul juga, dari dalam rumah gubuk itu terjadi perubahan sebuah lentera berwarna merah dikerak naik ke atas sebatang pohon syong yang tinggi di luar rumah. Di tengah hembusan angin malam, lentera merah itu kelihatan bergoncang tiada hentinya. Menyaksikan semua itu, Hansi Kong menghela nafas pelan dan bergumam sendiri aaaai sebuah rahasia. Besar yang menggetarkan dunia persilatan segera akan tersingkap di bawah pandangan matuk kita berdua. Mendadak Lim Hon Kim menarik tangan Hansi Kong seraya berbisik, Lo Cian Pue, jangan bersuara, ada orang datang. Di tengah hembusan angin malam berkumandang suara langkah kaki manusia yang sangat ringan, lalu tampak dua sosok bayangan manusia meluncur datang dengan kecepatan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Dengan ketajaman Meta Lim Hon Kim, ia segera mengenali dua sosok bayangan tersebut sebagai dua orang tosu kecil yang membawa pedang, dengan kecepatan luar biasa mereka meluncur menuju ke arah rumah gubuk itu. Saudara Cilik, Hansi Kong segera berbisik bila dugaanku tak salah, mungkin kehadiran dua orang tosu kecil ini untuk menyelidiki jejak kita berdua. Kita berdua belum melalui rumah gubuk itu untuk turun gunung, mereka pasti tahu kalau kita bersembunyi dalam bukit ini, padahal selat sempit ini tidak panjang, dua sisi pun merupakan tebing terjal, aku rasa tempat persembunyian kita segera akan ketawan. Menurut pandanganku, mungkin mereka sudah tak punya banyak waktu lagi untuk mencari jejak kita. Sementara pembicaraan masih berlangsung, lamat-lamat kedengaran suara ujung baju terhembus angin, kembali terlihat dua sosok bayangan manusia berkelebat mendekat. Kembali Lim Hong Kim mengalihkan pandangannya yang tajam, ia jumpai pendatang adalah seorang tosu kecil berpedang dan seorang gadis berpakaian ringkas warna hijau. Gadis itu berusia sebaya dengan Hong Guat tapi gerak-geriknya lebih lincah dan enteng, kecepatan gerak. Tubuhnya sangat mengejutkan. Tampaknya ilmu silat yang dimilikinya jauh lebih hebat daripada ilmu silat yang dimiliki Hong Guat. Dua orang itu dengan kecepatan luar biasa melintas lewat di depan pohon syong di mana Hong Sikong dan Lim Hong Kim bersembunyi, langsung menerjang lari masuk ke dalam rumah gubuk. Eeei, kelihatannya mereka bukan lagi menggeledah jejak kita, bisik Hong Sikong lagi. Hahaha, pertunjukan kali ini benar-benar menegangkan dan menarik hati. Kita bakal disegui suatu tontonan yang mendebarkan hati. Sementara berbicara, tiga orang tosu kecil dan gadis berbaju hijau yang masuk ke dalam rumah gubuk tadi kini muncul kembali dengan senjata terhunus. Mereka langsung memisahkan diri jadi dua rombongan dan mulai melakukan pencarian serta penggeledahan yang seksama di sekitar semak belukar, pepohonan dan balik tebing. Lo Chiam Pue, Lim Hong Kim segera berbisik tampaknya tempat persembunyian kita segera akan ketahuan dan mereka temukan, lebih baik kita mencari tempat persembunyian lain. Lebar selat ini tak lebih dari dua tombak. Kedua sisi tebing pun curam dan terjal bagaikan mata pisau, selain dibalik semak belukar, mana ada tempat persembunyian. Lain jika mereka sampai menemukan tempat persembunyian kita, terpaksa kita harus munculkan diri. Waktu itu dua orang tosu kecil telah memeriksa sampai di bawah pohon syong di mana mereka menyembunyikan diri. Saat itu malam sangat gelap sinar rembulan tertutup oleh awan hitam, ditambah lagi pohon syong itu sangat rimbun, maka walaupun dua orang tosu kecil bersenjata itu sudah sampai di bawah pohon, mereka tak berhasil mengetahui jejak kedua orang itu. Tapi rimbunnya pohon syong telah menimbulkan kecurigaan dua orang itu, si tosu kecil di sebelah kiri segera mengambil sebutir batu gunung dan menyambitkannya ke atas. Dengan menimbulkan desingan angin tajam, batu cadas itu melesat ke udara, membelah dedaunan yang rimbun dan menyambar persis di atas kepala Han Sikong, menghajar bagian atas tebing terjal. Sambil menghimpun tenaga murninya Han Sikong bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Dia tutup pernafasannya untuk tidak memberi tanggapan. Terdengar tosu kecil yang di sebelah kanan berkata, dedaunan pohon syong ini sangat rimbun dan merupakan tempat persembunyilan. Yang sangat tepat coba kau jaga di bawah, aku akan naik ke atas untuk memeriksa.